Hai adik-adik kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101 kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 3 subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh di pembelajaran 2 ini ada pelajaran bahasa Indonesia IPA dan SBDP di halaman 52 sampai dengan 57 nah adik-adik untuk melihat video lain adik-adik bisa klik di kanan atas seperti ini di video Karina nanti akan ada rekomendasi playlistnya ya dan juga pembelajaran di subtema tersebut atau kalau mau lihat subtema lain atau tema lain bisa klik di kolom deskripsi nanti ada list daftar playlist temanya berdasarkan kelas ya misalnya kan adik-adik kelas 5 mau lihat playlist yang ada di kelas 5 klik biru-biru di sini nanti akan masuk ke daftar playlistnya nih ada kelas 5 tema 1 dan seterusnya ya nanti akan penuh disini sampai tema terakhir nih contohnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 2 klik putar semua nanti akan diputarkan playlistnya mulai dari halaman awal nih adik-adik seperti ini lalu halaman 3 sampai 11 halaman halaman berapa nih halaman 13 dan seterusnya ya ini sampai halaman terakhir jadi dicari aja berdasarkan subtemanya pembelajarannya dan juga halamannya ya kita mulai yuk adik-adik ada percakapan nih adik-adik nih jadi Udin Siti dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas sinar matahari di siang itu sangat terik dan menyengat mereka terlihat lelah dan kehausan adik-adik kita simak yuk mereka bicara apa ya wah aku sangat lelah udara pagi ini juga sangat panas aku haus sekali benar sekali Lani bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi hati-hati Udin jangan jajan sembarangan dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat benar sekali juga kamu Siti kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan kenapa hal tersebut bisa terjadi ya nah adik-adik diskusikan dengan teman ya tentang diare bagaimana diare bisa terjadi nah di sebelah kanan sudah ada jawabannya penyakit diare pada umumnya terjadi akibat mengonsumsi atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi adik-adik nah penyebabnya bisa juga karena alergi makanan infeksi virus penyakit usus dan juga gangguan usus fungsional atau stress ya nah lalu adik-adik kemudian diare ditandai dengan fesis atau tinja yang dikeluarkan atau buang air besarnya frekuensinya lebih sering dibandingkan biasanya misalnya biasanya kan kita paling enggak sehari sekali ya nah kalau ini bisa minimal itu tiga hari sekali bahkan lebih ya nah pada umumnya diare terjadi akibat mengonsumsi makanan ada atau minuman yang terkontaminasi adik-adik nah faktor penyebab diare secara umum yaitu diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan bisa berlalu terlalu cepat jadi terlalu cepat kita makan ya jadi terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus secara normal usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat akan tetapi ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak terserap maka hasilnya adalah kotoran yang cair atau encer nah penyakit ini mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan adik-adik ya nah secara umum penyebabnya adalah kalau virus itu rotavirus ya ini adalah penyebab diare yang pada anak akut ya yang paling sering nah infeksi bakteri dari parasit nah ini termasuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi intoleransi makanan jadi beberapa orang itu ada yang nggak bisa makan yang ada gulanya atau susunya ya gula pada susu sehingga diare akan terjadi ketika dia minum susu lalu alergi makanan nah ini biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan nah banyak obat yang dapat menyebabkan diare biasanya alergi terhadap antibiotik sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat ya yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dari dalam usus lalu kalau penyakit usus biasanya diare kronis yang banyak penyebabnya dan juga gangguan usus fungsional atau stres nah adik-adik kemudian diantara teman-teman adik-adik pernah ada yang kena diare nggak? nah coba tanya gejalanya apa aja? nah sementara disini sudah dituliskan gejala diare biasanya adalah buang air besarnya encar dan sering perutnya keram nyari juga perutnya ya kayak melilit gitu lalu demam lalu bisa juga keluar dari dalam tinjanya dan juga kembung nah jadi mengapa diare sangat berbahaya? ya tadi karena bisa menyebabkan penderitanya kekurangan cairan karena kan kita membuang air terus ya nah buatlah buku kecil adik-adik tentang penjelasan diare tadi kumpulkan informasi yang lengkap ya di buku kecil adik-adik nah kemudian nih ada Dayu, Lani dan teman-temannya lagi nih adik-adik sedang ngobrol lagi nih tentang gangguan organ pencernaan ya dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut nah kita lihat percakapannya semalam aku melihat iklan obat sakit mah yang baru di televisi lain sama persis dengan obat mah yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit mah iya aku juga sering lihat iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat itu itu juga yang membuatku tertarik untuk membelinya ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya aku pernah melihat sebuah iklan obat obat demam anak-anak yang menggunakan badut ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah ada tarian dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Sumatera iya betul sekali kamu Ben kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produknya nah adik-adik sekalipun iklan pada umumnya berbeda-beda ya tapi ada satu kesamaan nih dalam bahasa iklan yang digunakan ya setiap bahasa iklan memiliki ciri yang sama ya nah apa sih ciri-cirinya nah nanti bentuk sebuah kelompok ya tuliskan dalam kolom berikut ini di kalimat iklannya nah ini ada contoh Kak Rina nih nama iklannya lalu kalimat iklannya lalu ciri-ciri bahasanya ya ini kita diminta untuk membuat contohnya nah jadi nanti kita diminta untuk kalimatnya apa yang adik-adik ingat ya di iklan itu yang pertama iklan sprite adik-adik nah sprite itu kalau kita ini pasti dia ngomongnya gini sprite nyatanya nyegerin kayak gitu ya nah ciri-ciri bahasa iklan ini adalah informatif, efektif dan juga komunikatif ya nah tulisannya agak kecil ya adik-adik ya didengarkan aja Kak Rina ngomong apa lalu yang cipta den ayo jaga kesehatan gigi dengan cipta den yang ini persuasif ya ada ayonya membujuk juga komunikatif, informatif dan efektif kalau Yakult pasti adik-adik juga tahu nih karena dia pakai lagu ya cintai ususmu minum Yakult tiap hari ya kan nah dia juga ada anak kecil ada kakek-kakek ibu-ibu yang lagi hamil juga ya nah ini persuasif, membujuk, komunikatif, informatif dan efektif lalu ada juga nih iklan OLX ya OLX.co.id cara tepat jual tepat ya dia efektif, informatif dan komunikatif Alfamart belanja puas, harga pas ya nah ini menggugah ya Kak loh kok belanjanya puas nih gitu ya nah ini efektif dan komunikatif juga adik-adik boleh tambahkan kalau ada yang ingat juga ya iklan apa terus kayak slogannya apa sih yang adik-adik dengar lalu ciri-cirinya apa tuh gitu ya nah berikutnya berdasarkan hasil diskusi kelompokmu buat kesimpulan tentang ciri-ciri bahasa iklan nah ciri-cirinya yaitu jelas ya adik-adik terus singkat, mudah dipahami menarik dan mengajak orang pastinya ya nah sekarang kita masuk ke tarian-tariannya adik-adik ya adik-adik taukah ada ya apa yang menarik dari tarian daerah nah karena ada banyak sekali tarian daerah di Indonesia ya jadi Indonesia tuh beragam banget budayanya adik-adik ya bisa dilihat dari tarian daerah yang kita punya nah gerakan-gerakan tarian daerah ini bisa sama tapi bisa juga beda ya apalagi musiknya ya beda-beda juga karena biasanya juga dicirikan oleh alat musik yang dipakai untuk pengiringnya ya nah makna yang dikandung juga beda-beda ada tari gantar dari Kalimantan dia menggambarkan gerakan orang yang lagi menanam padi ya mereka pakai properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya nah kalau di Kalimantan juga ada nih tarian perang namanya nah dia dikenal dengan nama tari kacet papatai ya menggunakan propertinya properti tuh alat ya alat yang digunakan ya mandau, perisai, dan baju perang nah properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian adik-adik ya supaya memperdalam maknanya ya nah sekarang adik-adik dalam berkelompok coba cari tahu tentang properti yang ada di bawah sini nih ya ini ada yang pertama ada tari reok ya asalnya dari ponorogo propertinya atau alat yang digunakan adalah topeng reok nah sekarang kita akan isi yang lain ya nah lalu tari jaipong nih yang kedua ya Karina kebalik ya nanti disesuaikan aja ya pokoknya adik-adik ya nah ini apa Karina tulisin deh buat adik-adik disini deh tari kuda lumping dari jauh jatim tuh jawa timur alatnya adalah anyaman kuda ya cambuk sama selendang selendangnya gak muat ya adik-adik terus jaipong kalau jaipong itu dari jabar atau jawa barat ya selendang terus baksakambang dari tim itu Kalimantan timur ya nah dia pakai rangkaian bunga bunga terus serampang 12 dari sumut itu sumatra utara nah yang ini tuh adik-adik dia pakai sapu tangan lalu apalagi nih tari merak dari jabar jawa barat nah dia pakai sampur tari topeng ini dari betawi ya propertinya ya topeng ya nah wah pembelajarannya sudah selesai nih adik-adik terima kasih sudah menonton sampai akhir mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya dadah dadah ya ya lalu